Hai assalamualaikum selamat datang di YouTube channel aku Q Kitchen belakangan ini aku lihat beberapa food vlogger mereview bakso seafood Korea yang lagi viral di Jakarta jadi mereka itu menjual bakso seafood dengan berbagai macam saus dari mulai saus rica-rica gocujang bulgogi barbecue dan masih banyak lagi kalau nggak salah mereka jual 10 saus jadi wajahnya itu bergejer sampai dengan 10 buah dengan 10 saus yang berbeda menarik banget ya Nah di video kali ini aku coba akan share gimana cara bikin saus bakso korea seafood yang bisa dikreasikan menjadi berbagai macam rasa Oke yang pengen tahu gimana cara bikinnya tonton video ini sampai dengan selesai ini bakso seafood yang aku gunakan bakso seafood itu ada berbagai macam jenisnya terserah teman-teman mau pakai yang mana Nah untuk menyeragamkan harga untuk yang panjang-panjang seperti krebstik ini aku bagi lagi menjadi dua dan visual yang memanjang ini aku bagi menjadi tiga jadi dihitung dulu modalnya ya kalau aku ini semuanya jadi seragam harganya 400 sampai dengan 500 per buahnya modalnya ya dikreasikan juga dengan bakso sapi biar rasanya itu enggak monoton enggak semuanya ikan tapi ada sapinya Nah untuk dumpling isi keju memang harganya agak mahal sekitar modalnya sekitar 800-an terserah teman-teman mau pakai dumpling isi keju apa enggak Oke kita haluskan bumbunya ada 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih 5 buah cabai merah keriting dan 5 buah cabai rawit cabainya ini bisa dipisah aja kalau teman-teman mau jualan jadi di satu dihalusinnya bawang sendiri cabai sendiri biar pedasnya menyesuaikan untuk masing-masing rasa lalu kita kasih minyak atau air dan kita haluskan bisa menggunakan blender lalu kita tumis bumbu halusnya sampai matang dan harum lalu tambahkan kurang lebih 500 ml air kita akan tambahkan 1 sendok makan bubuk cabai aku pakai merek bumami lalu 2 sendok makan saus tomat 5 sendok makan saus cabai beri garam gula dan penyedap secukupnya kalau kalian bisa mencari kalau mau ditambah micin juga boleh tambahin aja nah sampai disini proses untuk semua varian rasa itu sama dan disini mulai membedakan nih yang membedakan adalah tada ya ini dia saus Kikomen ini Kikomen ini sausnya ada berbagai macam ada rasa bulgogi terus aku punya juga ini ada rasa saus Korea saus Korea gochujang dan masih banyak lagi rasa-rasa yang lainnya yang aku lihat ada juga rasa itu di bahasa seafood Korea yang viral itu nah untuk video ini aku akan bikin yang rasa bulgogi jadi aku tambahkan 2 sendok makan aja saus Kikomen atau Kikomen aku nggak tahu bacanya apa untuk rasa-rasa-rasa yang lainnya tinggal diganti aja saus bulgogi nya dengan saus Kikomen yang lain kalau teman-teman mau rasa Bolognese bisa pakai saus Bolognese instan aja merek La Fonte saus Kikomen ini mudah banget ditemukan banyak banget di supermarket atau di marketplace seperti Shopee juga ada dan biasanya itu ada ukuran yang lebih besar ada ukuran di kompan gitu jadi mungkin untuk yang jualan harganya bisa lebih murah kalau teman-teman mau sausnya kental tinggal ditambahin aja satu sendok makan maizena ditambahkan sedikit air lalu dimasukkan dan diaduk nanti sausnya akan mengental kalau airnya udah mendidih dan mengental masukkan bahasa seafoodnya dan masak sebentar aja sampai matang semuanya selamat menikmati selamat menikmati harus aku lihat di saji ini itu didalam cup minuman isinya bisa 10-15 BZ katanya bisa dijual RM 10.000 sampai15 dengan Rp15.000 teman-teman lebih baik pakai kapnya yang agak kecil dari ini terus bentuknya memanjang punya aku ini kebesaran jadinya kurang penuh Oh ya jadi jualannya itu baso sifurnya itu udah jadi di dalam wajan seperti ini lalu diangetin di atas kompor dengan api kecil aja nanti kalau ada orang yang beli baru dimasukkan ke dalam kap maaf banget ini baso sifurnya aku masukinnya kebanyakan jadi sausnya itu sedikit temen-temen bisa sesuaikan aja ya nanti sausnya lebih banyak ketika dimasukin ke dalam kap ini sausnya enak banget karena aku nggak terlalu banyak banyak masukin cabe jadi nggak terlalu pedas tapi rasa bulgogi nya itu berasa sebelumnya aku bikin juga pakai yang gocujang sama enaknya kalau untuk baso sifurnya sendiri udah pada tahu lah ya rasanya gimana Nah jadi buat teman-teman yang mau jualan tapi masih bingung mau jualan apa cobain deh jualan baso korea seafood ini mumpung lagi viral terus bikinnya juga praktis seafood baso sifurnya itu tinggal beli jadi temen-temen tinggal bikin bumbunya terus unik juga temen-temen bisa berkreasi dengan berbagai macam saus Oke segitu dulu aja video dari aku semoga video ini bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati